Pemisah oleh Kota Bandung, Odet M. Daniel berharap Pramuka, Kota Bandung dapat bersinergi membangun Kota Bandung ke arah yang positif di hari jadi Pramuka yang ke-59 ini. Odet pun menilai momentum hari Pramuka dijadikan tonggak semangat peranan Pramuka untuk membangun Kota Bandung terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebelum menghadiri hari jadi Pramuka, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel beserta DPRD Kota Bandung menyelenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati hut kemerdekaan RI yang ke-75 tahun melalui siaran media televisi nasional. Peringatan hari jadi Pramuka ke-59 di tingkat Kota Bandung dikemas secara sederhana dari mulai upacara peringatan yang dilakukan dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel mengikuti kegiatan peringatan hari jadi Pramuka tingkat Kota Bandung yang diakhiri dengan kegiatan ibadah sholat jumat bersama di kuartir cabang Pramuka Kota Bandung. Odet berpesan momentum hari jadi Pramuka ke-59 dijadikan tonggak semangat peranan Pramuka membangun Kota Bandung terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Alhamdulillah hari ini kan hari ulang tahunnya Pramuka yang ke-59 ya. Untuk saya sebagai Ketua Kota Bandung berharap dengan nilatnya Pramuka yang ke-59 ini bisa mendorong diri semangat buat semua gerakan Pramuka Kota Bandung lebih semangat lagi untuk bersama-sama dengan masyarakat menghadirkan kota meyong, menghadirkan kebaikan segera ya, terutama di suasana COVID-19 hari ini ya. Ditambahkannya Odet pun berharap Pramuka Kota Bandung dapat bersinergi membangun Kota Bandung ke arah yang positif. Yuwana Kurniawan, Bandung TV